Papak tilas itu kan saya nggak mau mocorin, tapi kan sesuai, karena saya sampai tidak mau ngompromi dari segi apapun di kami. Saya sangat-sangat kuat nih sebagai pembaikan pembiayaan dan fans dari Jentengah. Nggak boring kan? Nggak usah bersekali. Ada repeat value. Kalau aku benar-benar ada keinginan sama sekali, aku lebih kuat. Tapi aku mau tanya juga, kok bisa sih Bapak berpikir untuk memfilmkan video ini? Ini menarik sekali. Jadi awal dari tim MD yang bilang ini viral, saya agak telak. Terus saya lihat, oke project viral, ambil-ambil. Terus waktu saya nonton di Youtube dulu, wah saya ini jadi lebih nafsu. Ini gila, ini ceritanya keren banget. Sesuatu yang apa ya, jarang saya bisa simpelmen ini sangat-sangat inter, ya. Cerita true story atau berdasar kisah nyata. Ya itu kan sesuai bisa dapat cerita begini jarang-jarang. Ya itu, itu yang jadi buat saya, wah ini gua harus nampak nih caranya gimana. Itu aja. Jadi itu berapa-apa lama untuk memproses, seperti kami pemilihan karakter pemain dan segala. Itu harusnya ya, tadinya itu 2019, waktu viral, sebelum viral besar aja udah di tangan MD. Nah, kami udah mau buat. Jadi itu karena viralnya, sensasinya besar banget, kami mau cepet-cepet. Jadi bikin skripnya, bikin ini buruk-buruk. Tosnya kan jadi lebih mahal. Tadinya kan mau rilis, Tadinya kami mau rilis Maret 2020. Ya, karena pandemi gini gak bisa ya. Semua ada hikmannya, dan akhirnya jadi deal ini. Dan akhirnya bisa rilis sekarang gini. Dan dengar-dengar, ini betul apa tidak? Katanya pembuatan saknya itu sendiri. Sak untuk keadaan sampai hari ini. Mengakan biaya satu film. Baru saknya itu. Sekarang betul. Betul? Produksi setnya aja, artnya aja untuk biaya satu film. Wow, jadi memang benar-benar tidak mahal. Satu film murah meriah. Kalau orang mau bikin film horror murah meriah, Itu biaya bagus. Art nih. Gak main-main.